Kita langsung ke Vicaris Pendeta Jerry Sumampo, melihat apakah akan ada potensi mungkin perseteruan, gesekan di lapangan ketika KUA dijadikan sebagai wadah untuk pernikahan semua umat beragama. Ya, terima kasih. Saya kira kalau, jadi ketika ide ini dimunculkan di media ya, memang di kalangan umat Kristen juga banyak perbincangan ya, karena ini kan ide yang baru ya, selama ini KUA itu jadi tempat khusus untuk umat Islam, sekarang mau dibuka untuk semua agama. Jadi begini, kalau menurut saya secara ide ini sebetulnya menarik ya, karena mungkin memang belum tersampaikan secara rinci ya, bagaimana persisnya sebetulnya. Apakah di sana akan ada ritual? Saya kira enggak juga. Kalau di Kristen ya, kalau hanya memindahkan, kan biasanya kalau kami itu menikah, ada pencatatan sipil oleh negara, setelah itu ada ritual pernikahan di gereja. Nah kalau ritual pernikahan di gereja itu kan enggak mungkin dipindahkan ke KUA, karena itu harus di gereja, dia memang tempatnya itu harus di gereja. Tapi kalau sekedar pencatatan, pindah dari catatan sipil ke kantor KUA, saya kira itu enggak terlalu rumit itu, enggak terlalu rumit itu. Itu bisa-bisa saja, hanya memang tadi Bang Arya bilang soal regulasi. bagaimana ini kan selama ini kita urusnya dengan catatan sipil di Kementerian Dalam Negeri, sekarang pindah ke Kementerian Agama gitu. Nah ini juga perlu didudukan, karena ada konsep yang sedikit berbeda di situ. Karena kalau kami itu kan sahnya pernikahan itu di gereja, lalu negara mencatatkan. Nah negara yang mencatatkan, nah negara ini selama ini memang Kementerian Dalam Negeri lewat kantor catatan sipil. Kalau mau dipindahkan ke Kementerian Agama, ya harus dibuat aturannya. Tapi secara konsep menurut saya di Kristen itu tidak masalah. Karena kalau KUA ini atau Kementerian Agama itu representasi negara, itu enggak masalah gitu ya. Tapi kan kita punya konsep ini ya, karena di Kementerian Dalam Negeri ini kan pencatatan sipil. Jadi sebagai warga negara beragama Kristen yang menikah, dicatatkan di negara oleh negara gitu ya, lewat pencatatan sipil. Nah kalau dicatatkan, kita enggak mengenal pencatatan itu di lembaga agama ya, atau Departemen Agama gitu. Jadi memang ide ini harus di apa Bang Andromeda ya? Harus di perinci lagi. Apa persisnya yang dimaksud? Apakah sekedar pencatatan? Saya kira kalau pencatatan enggak akan ada masalah ya, karena ya bolehlah orang-orang yang beragama lain masuk ke KUA lah Bang Novel ya. Boleh aja tuh. Tadi kan disebutkan oleh Bang Arya ini ada aula yang memang untuk menampung, itu disitu ada ritual. Nah itu dia. Ini gagasan yang memang muncul ya kalau ada aula. Itu yang perlu dipertegas lagi. Karena mungkin begini, idenya Menteri ini menikah ini kan susah-susah gampang ya. Ada orang yang bisa bikin pesta, tapi ada yang memang susah gitu ya. Dan selama ini KUA menyediakan untuk Islam. Dan ini akan ditempatkan. KUA biasanya dipakai juga untuk itu, untuk nikah yang sederhana ya. Ijab Kabul setelah itu ada makan-makannya sedikit. Oh enggak ya? Artinya kalau orang yang datang itu mau ikutan makan, karena dia nunggu dan lain-lain kan mungkin enggak, enggak pernah ke KUA ya. Nah kalau idenya begitu memang itu harus dipikirkan ya. Karena kalau Kristen itu, kita menikahnya itu di gereja. Negara mencatatkan. Jadi biasanya ada dua acara ya. Ada acara di gereja, ritualnya, baru bikin acara resepsi. Kalau resepsi ya bisa di kantor desa, bisa di lapangan bangun apa, bangun. Pemberkatannya tidak mungkin dilakukan di KUA? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena pemberkatan itu harus di gereja. Gereja. Jadi karena ini ritual ya. Ritual yang memang harus di rumah ibadah lah. Di rumah ibadah. Jadi kalau itu pindah ke KUA, itu agak repot gitu. Dan ini sakral untuk umat Kristen ya? Karena ini sakral. Iya saya enggak bisa membayangkan bagaimana kalau dia pindah ke KUA ya. Atau pindah ke gedung-gedung tertentu aja, tidak biasa sebetulnya. Resepsi pernikahannya itu bisa di mana saja. Itu bisa di mana saja. Ada yang, ada juga sekarang yang memang menikahnya di gedung, tapi memang dibuat situasi fisiknya itu sama dengan gereja ya. Ada altar gitu. Lalu ada apa? Ada ornamen-ornamen yang menunjukkan ini tempat ibadah gitu ya. Sehingga dia layak atau bisa dijadikan sebagai tempat untuk menikahkan orang. Nah kalau itu dipindah ke KUA memungkinkan tidak? Kalau itu dipindah ke KUA itu tergantung settingannya ya. Tapi begini, di Kristen ini kan banyak juga. Ada beberapa gereja yang boleh begitu. Dia apalagi kalau sulit bangun gereja ya. Jadi dia bisa di gedung dengan ditampilkan apa ornamen-ornamen yang memperlihatkan ini tempat ibadah. Tetapi gereja saya, saya bergereja di GPIB, gereja protesan Indonesia bagian Barat, itu jarang melakukan di luar gereja. Itu sebagian besar gereja itu memang melakukan ritual pernikahan itu di gereja. Jadi mesti di gereja dia. Jadi ini harus diuraikan secara detail ritual dan juga pencatatan. Saya kira yang penting itu apa ide ini apa? Apakah ada ritualnya atau sekedar pencatatan? Kalau sekedar pencatatan saya kira gak akan terlalu. Sah-sah saja ya. Pak Taufik dapatkan terlalu masalah lagi. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber sekalian. Saya sebetulnya sepemikiran dengan Pak Arya dan juga Pak Jerry. Bang Novel juga Bang ya? Bang Novel belum. Silahkan dijabarkan nih. Karena sebetulnya ini sederhana kalau menurut saya tidak rumit. Ini cuma sekedar memindahkan pencatatan saja. Dari catatan sipil ke KUA. Hanya kemudian juga harus tahu struktur organisasi KUA itu di Departemen Agama atau Kementerian Agama itu bagaimana. KUA selama ini kan di bawah Dirjen Bimas Islam. Nah maka ini ratuh hubungannya dengan regulasi nanti. Apakah nanti akan dibikin KUA-KUA di bawah Dirjen Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Buddha dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kalau yang sekarang ini kan memang Dirjen Bimas Islam KUA-nya. Jadi akan rumit sekali itu harus didiskusikan ke DPR. Nah ini soal regulasi jadi tidak semudah yang dibayangkan juga. Hanya juga saya ingin menegaskan ini sekedar pemindahan pencatatan saja. Tidak kemudian orang agama apapun nikah boleh nikah di KUA, di gedungnya umpamanya. Ya karena kan semua agama punya apa namanya ornament dan ritual tertentu yang itu sakral. Kayak gereja apa orang Kristen harus menikah di gereja. Akan rumit sekali kalau harus pindah tempat gitu. Karena kan selama ini kan yang sempat ramai adalah waktu itu juga sempat digaungkan begitu. Nikah ke KUA aja untuk yang umat Islam. Nah jangan sampai kemudian anggapan masyarakat adalah semua agama juga kemudian bisa menikah di KUA. Kalau umat orang Islam nikah kan gampang. Tidak serumit kayak harus di depan altar apa namanya ornamen-ornamen tertentu. Tidak cukup ada calon mempelai laki, calon mempelai pria, perempuan. Ada wali, saksi, ada penghulu. Kadang-kadang kan praktiknya begini ada orang mau nikah. Dia minta sama tokoh agama setempat untuk dinikahkan. Pihak KUA itu datang hanya mencatatkan saja gitu loh. Jadi yang menikahkan tetap katakanlah Bang Novel Bakmumin ini diminta. Beliau yang menikahkan. Tapi sebelumnya kedua mempelai itu lapor ke KUA untuk akan menikah. Nanti pegawai KUA datang tetapi yang menikahkan tetap Bang Novel Bakmumin. Jadi sederhana kalau di dalam Islam. Apa itu yang belum dijelaskan ya? Pertanya ribet Bang tapi Bang. Ya kalau pesta tergantung orangnya kan. Kalau pesta tergantung orangnya ada yang mau ribet, ada yang mau rame, ada yang sederhana gitu. Pak Jerry silahkan. Pak Jerry. Pak Jerry. Ya memang itu yang berbeda ya. Kalau di Kristen itu ya memang mesti ya bahkan dia ada acaranya tuh. Mulai pembukaannya sampai akhir karena dia jadi ritual ya. Karena begini pernikahan ini di Kristen itu kan dua orang menjadi satu gitu ya. Jadi penyatuan ini juga punya dimensi vertikalnya. Dia harus memelihara kesatuan ini dalam relasi berduanya sampai akhir. Tapi ada dimensi dia harus jaga hubungan dengan Tuhan gitu ya. Jadi ya gak bisa dilakukan gampang-gampang aja seperti tadi Pak Ustadz bilang gitu ya. Nah tapi kan begini, apakah yang begini ini yang mau dilakukan di KUA? Kalau yang begitu mau dilakukan di KUA itu sebagian besar orang Kristen pasti gak mungkin. Bukan soal setuju atau gak setuju ya. Tapi bagaimana melakukan itu di sana gitu ya. Kalau saya kan membandingkan antara pernikahan dalam Islam dengan agama yang lain Kristen. Kalau dalam Islam kan memang sederhana, tidak terlalu rumit. Makanya kalau tempatnya KUA dipakai untuk menikah non-muslim itu agak ribet memang begitu. Tidak ideal Pak ya? Tidak anulah ribet lah. Kecuali pencatatan. Justru itu karena saya menghargai ritual agama lain kan begitu. Tidak semudah kalau saya umpamanya orang Islam menikah kan. Cukup ada orangnya yang calon pempelai, kemudian ada wali, ada saksi dua dan ada yang menikahkan. Itu selesai. Sebetulnya di kalangan Kristen begitu juga Pak Ustadz. Jadi maksud saya sederhana begini. Biarkan orang nikah di tempatnya masing-masing sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Hanya kalau disetujui ada pencatatannya kemudian ke KUA, nanti orang KUA-nya datang mencatatkan saja. Sebelumnya tentu pihak mempelai calon mempelai laki dan perempuan sudah lapor dulu ke KUA. Mungkin seperti itu prakteknya. Jemput bola Pak ya? Seperti yang dilakukan orang Islam. Selama ini begitu ya biasanya petugasnya datang ke gereja lalu dicatatkan sipil setelah itu dia menikah di dalam gereja. Biasanya begitu. Petugasnya yang datang atau ada dua cara ya bisa petugasnya datang, bisa mempelai dan keluarga saksi itu datang ke... Ini saya lihatkan semangatnya dari Gus Menteri ini ingin menjadikan kementerian agama itu sebagai kementerian semua umat beragama. Dengan gagasan bahwa umat non-muslim itu bisa mencatatkan pernikahan ke KUA. Cuma sekali lagi ini urusannya dengan regulasi. Karena KUA ini di bawah dirjen bimas Islam. Nah apakah nanti setelah regulasi diatur setiap dirjen bimas itu punya KUA masing-masing? Kalau kantor mungkin bisa bareng gitu. Jadi di kantor KUA itu nanti ada urusan Islam, urusan Kristen, urusan Katolik, Buddha dan seterusnya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Sudah dimasukkan akal yang poin kedua ini. Saya kira begini. Ide itu kalau konsepnya seperti tadi itu tidak akan terlalu rumit. Saya kira ide Gus Men ini kan begini ya. Kita ini memang kerukunan kita relatif baik ya. Nah tapi kita tetap butuh simbol-simbol di mana kerukunan itu betul-betul nyata terjadi. Saya kira memang indah juga kalau konsep seperti tadi ya. Orang-orang yang non-muslim itu datang di KUA itu untuk mengurus administrasi pernikahannya atau pencatatan pernikahannya. Tidak ada masalah sebetulnya itu ya. Karena kan begini semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama menurut saya akan semakin baik. Karena ruang-ruang itu yang sekarang itu menurut saya makin terbatas ya. Itu kan yang masih kita tunggu sebenarnya karena statement dari Gus Menteri kan adalah KUA dijadikan pernikahan untuk semua agama. Catatan Anda seperti apa Bu Gianwar? Pernyataan Pak Menteri ini menyangkut dua hal. Yang pertama terkait dengan masalah pencatatan. Dan yang kedua tempat penyelenggaraan acara pernikahan. Tadi Pak Semampo mengatakan kalau masalah pencatatan ya oke ya. Di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tujuh pelampat dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undang yang berlaku. Ini tujuh pelampat ya. Berarti dalam kesimpulan saya tentu sudah ada undang-undang yang mengatur. Dan undang-undang yang mengatur itu kalau saya tidak salah ya. Kalau yang Islam itu dicatatkan di KUA. Kalau yang non-Islam dicatatkan di catatan sipil. Yang berlaku gitu ya. Dan selama ini saya rasa tidak ada masalah ya. Bermasalah tidak? Tidak ada masalah ya. Jadi kalau gitu gagasan ini membuat masalah berarti. Kalau selama ini tidak ada masalah. Tadi Pak Arya ini. Ini Pak Arya ini termasuk orang yang radikal. Dalam terekutip ya. Beliau juga menganggap tidak ada masalah ya Pak Arya ya. Tidak ada masalah gitu. Dan bahkan beliau menyatakan ada benturan dari beberapa undang-undang yang ketentuan ya. Jadi kalau seandainya gagasan ini dilaksanakan. Maka terpaksa beberapa undang-undang disatukan. Seperti Omnibus Law gitu ya. Dibuat satu ketentuan baru gitu. Dan yang kedua ya tadi Pak Asmampo menceritakan bahwa. Di sini ada ketentuan ya. Permendak nomor 20 tahun 2019. Dinyatakan ini. Akad nikah dicatat dalam akta nikah oleh kepala KUA Kecamatan. Gitu ya. Dan menurut saya orang Kristen tidak bisa di sini nih. Karena yang namanya akan nikah dicatatkan oleh kepala KUA Kecamatan ini. Kepala Kecamatan ini pasti bergama Islam. Karena di bawah dirjenur Mas Islam ini. Dia adanya di bawah dirjenur Mas Islam. Masa kepala KUA tidak bergama Islam kami gitu ya. Logikanya ya. Ini kan yang masih dikaji Ibu ya. Iya makanya ini makanya bagi saya ini sesuatu yang sudah berjalan selama ini secara baik. Kok diutak-utik lagi gitu aja bagi saya jadi pertanyaan. Ada apa itu? Muncul pertanyaan ya. Menjadi gaduh. Menjadi gaduh jadinya kan gitu ya. Ya oleh karena itu ya saya memang menganjurkan sebaiknya ya masalah ini oleh Gusman ya. Gusman itu Gusmentri gitu ya. Itu saya belum ide ini dilepas ke publik ya. Sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majlis-majlis agama. Ketemu dengan MUI, ketemu dengan katolik ya. Kalau Hindu apa? Parisada ya? Ketemu dengan parisada gitu kan ya. Diobrolkan. Kemudian dicari titik-titik temunya gitu kan. Begitu sudah ketemu apa? Kalimatun sawaknya ya di proklaim kepada publik. Sehingga seterusnya tidak gaduh ya. Karena tugas pemerintah itu menurut saya adalah menciptakan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kesentosaan. Tapi Pak Menteri ini sering membuat yang sebaliknya gitu. Suka membuat pernyataan-pernyataan yang... Banyak catatan kegaduannya banyak ya. Hah? Banyak catatan. Kalau mungkin bukan beliau yang nyampein, bisa clear. Tapi karena beliau yang nyampein, masyarakat sudah trauma dengan keberadaan si akut ini. Tapi Bu ya, kalau tujuannya agar citra dari kawan ini tidak hanya identik untuk satu agama saja. Ya, kalau makanya bagi saya, tadi Pak Zulampo tadi mengatakan begini ya. Kalau masalah pencatatan dipindahkan dari kementerian dalam negeri ke kementerian agama, tidak bermasalah. Ya gitu ya. Tapi ini di sini ada, dinyatakan lagi nih. Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan. Saya kira Bu ya, kalau konsep ini jadi ya, memang akan ada beberapa perubahan. Kalau dia, ya, termasuk yang hal-hal yang sifatnya teknis itu. Yang jadi pertanyaan juga begini. Orang kalau sebut KUA, itu asosiasi orang langsung kepada Islam. Ya, gitu ya. Kalau kita sebut mobil itu orang biasanya ingat Toyota gitu ya. Merk Toyota kan gitu ya. Kalau disebut KUA, orang langsung ingat Islam gitu kan. Bukan ingat Hindu nih. Oleh karena itu ide apa ya, ide beliau tadi itu ya, KUA itu ada kotak-kotaknya juga gitu ya. Di bawah dirjen, di bawah, masing-masing agama. Ah iya. Di bawah kalau disetujui dalam prakteknya nanti, memang KUA yang sekarang tidak cukup memadai. Jadi kalau begitu kesimpulannya, dirjen Bimas Hindu itu punya KUA sendiri. Katolik punya sendiri, Buddha punya sendiri, Kristen punya sendiri, Islam punya sendiri. Atau di satu tempat yang sama. Di satu tempat, atau bisa di satu tempat ada ruang-ruang. Beda ruangan. Karena kalau KUA yang sekarang jelas di bawah dirjen Bimas Islam. Kalau mengenai masalah pencatatan, yang diinginkan oleh Guzman ini adalah bagaimana caranya supaya tidak berserak-serak. Kalau sekarang kan ada di Kementerian Agama, kemudian ada di Kementerian Dalam Negeri, kan berserak gitu ya. Bisa tidak disatukan gitu ya. Menurut saya bisa disatukan, tapi jangan di bawah KUA. Di Sekretariat Jenderal aja. Iya kan? Jadi nanti Sekretariat Jenderal meminta kepada KUA data-datanya. Kemudian Sekretariat Jenderal meminta kepada cetatan sipil data-datanya. Jadi satu. Satukan gitu, direkam aja disitu. Terintegrasi. Jadi tidak mengganggu yang ada gitu ya. Yang menguat sekarang diskusi ini, kalau dari kami-kami teman-teman di Senayan, itu memang mengusulkan bahwa dibentuk Direktorat baru, yang mengayomi semua. Kemudian atau setelah dibentuk Direktorat baru, atau langsung di bawah ke Kementerian Agama seperti itu. Karena masalahnya regulasi tadi bahwa KUA secara hukum, padanannya masih di bawah Direktorat Jenderal Islam seperti itu. Pak Menurut komentar ini. Tugas-tugas dari KUA itu, Pak, coba deh ya. Pelayanan bimbingan kemasjidan. Islam. Iya kan? Kemudian sepuluh ditugas ini kan gitu ya. Yang ini pelayanan bimbingan zakat wakaf, ini kan tidak ada hubungan dengan Kristen Ketolik Hindu-Buddha ini kan. Jadi menurut saya ya, ini sudah berjalan secara baik. Biarkan sajalah ini, seperti ini gitu ya. Supaya ide Gusman itu bisa telah sana, ya dibuat saja apa? Istitusi baru, Pak. Oke, itu yang masih diperbincangan saat ini ya. Tidak mengganggu yang ada. Jadi sesuatu yang sudah baik, jangan dikutakutin lagi gitu. Biarkan aja itu. Pak Nurholis harus juga berbicara mengenai ini. Apakah ini dianggap juga sebagai sebuah masalah, karena selama ini tidak ada masalah dan berjalan dengan baik. Tapi dijawabkan nanti, usai jeda. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.